Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya, saya jawab, sepontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. rakyat yang akan melihat, rakyat yang akan menilai, rakyat yang akan nanti memberi fonis, dan nanti yang paling utama adalah sejarah mencatat, jabatan tidak penting, yang penting pengabdian kepada rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyebut beliau, sebagai man of the moment. Yang membuat kami di partai gelora, dan saya kira teman-teman koalisi lainnya untuk mendukung beliau sebagai seorang pemimpin.